Contohnya, saya akan pilih Setelah menentukan frame yang akan dianalisis, kita dapat memasukkan satuan pengukuran Satuan pengukuran digunakan agar setiap frame yang dianalisis memiliki satuan yang sama dengan satuan sebenarnya Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara memasukkan satuan pengukuran Klik icon Calibration Tools, New, dan pilih Calibration Stick Sebuah garis biru akan muncul Klik pada ujung garis biru dan bawa ke bagian ujung skala yang telah disediakan Selanjutnya, ubah satuan tersebut dengan menggunakan satuan internasional Atau standar SI Contohnya, nilai satuannya sekarang adalah 0,5 meter, kemudian klik Enter Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya